Bapak-Ibu berkenan misalnya ke Kementerian Pertahanan mempunyai konsep apa nanti akan kami wadahi dan akan kami tindak lanjuti dan akan mengkordasikan dengan antara Kementerian bahkan kalau memang itu bentuknya undang-undang pun kita akan siap mendukung itu. Sekali lagi terima kasih mungkin akan ditutup oleh Bapak Gubernur. Kami persiakan Bapak. Baik terima kasih mungkin ringkas saja karena secara umum sudah dijawab oleh Bapak Sekjen yang pertanyaan pertama tentang apakah kita mesti membela negara kita siapa lagi kalau bukan kita harus kita membela negara apakah penjajah masih ada masih tapi tidak dalam bentuk fisik tapi non fisik dan itulah yang terjadi pada saat ini jadi walaupun negara-negara kita bersahabat disebut sebutlah Singapura dia secara negara melawan kebijakan-kebijakan kita belum lama ini sampai saat ini kita ada program tax amnesty itu dilawan oleh kebijakan yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah Singapura untuk menggagalkan tax amnesty itu contoh kita berperang tapi bukan secara fisik kemudian orang-orang koruptor kita uangnya diterima oleh mereka di Singapura padahal dia pidana itu juga untuk ekstradisi kita tahu dia penjahat pidana kita mau ambil dibela atau dijaga atau diterima oleh Singapura itu baru Singapura termasuk Malaysia termasuk yang lainnya jadi walaupun kita bersahabat tapi tetap saja kita harus waspada karena persaingan itu akan tetap terjadi jadi begitu kemudian narkoba dari merokok setuju kalau bisa jangan merokokkan begitu saja kemudian ancaman komunisme juga sangat setuju ya tentu strateginya dari pihak kepolisian tentara semua sudah tahu nah kemudian mengaman apa bila negara tentang undang-undang dasar 45 kok kenapa dirubah dan sebagainya kebetulan saya sebagai pelaku tahun 1999 ikut merubah undang-undang dasar 45 jadi yang tidak boleh itu yang dirubah Pancasila tidak boleh pembukaan undang-undang dasar 45 tidak boleh kalau isi boleh selama ikut prosedur dimana MPR RI 2 per 3 plus bisa menyetuju untuk ada amendement karena apa karena isi dari undang-undang dasar 45 itu adalah karya manusia yang belum tentu universal bisa sangat situasi kondisional dan tuntutan zaman juga jadi itu yang tidak boleh pembukaannya karena itu adalah mempunyai nilai sejarah kemudian saya rasa dari menuak WNP oke konsep pertahanan semesta juga saya rasa setuju ya ketahanan Indonesia ada pangka militer ya itu hak mereka buat tapi bagaimana kita harus menjaga diri kita ganti pimpinan ganti kebijakan oleh Prof Yusriel memang rusdi ya memang demikian faktanya tapi itu tidak apa-apa memang dibenarkan karena setiap kepala daerah sebagai contoh yang terpilih itu disuruh membuat RPJMD visi misi jadi mesti mesti buat Bupati Wali Kota juga demikian sehingga akibatnya program pun bisa berubah oke kemudian setuju dengan pendapatan yang lainnya Prof Sufirma juga saya setuju kemudian retan narkoba juga sama abri hak dipilih memilih ini tergantung konsensus saja kalau konsensus pembuat undang-undang setuju tidak apa-apa alasan bisa dibuat untuk setuju dipilih atau memilih kalau tidak setuju ya terserah konsensus alasan bisa dibuat juga kenapa tidak setuju jadi semuanya terserah kepada kesepakatan yang namanya politik jadi tidak perlu kok gitu aja repot gitu kan biarkan saja asalkan ada alasannya atau tidak mengganggu keamanan negara tinggal diatur aja oleh undang-undang dan aturan ikutannya kebawah ya tidak semesta-merta kalau memilih dan dipilih itu tidak netral jadi ada bagian-bagian yang tentu menjadikan batasan tapi bagaimana ini ada aturan yang mengaturnya dan kita ikuti saja Terima kasih Terima kasih Pak Gubernur Pak Sekjen Bapak Ibu yang saya hormati memang waktu yang membatasi kita saya sedikit saja ingin menambahkan sehubungan dengan kurikulum tadi disinggung Kementerian Restek Pendidikan Tinggi saat ini sedang melakukan revitalisasi kurikulum khusus untuk lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan khususnya lagi untuk calon guru yang mana penekannya adalah yang pertama peningkatan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dan bagaimana dalam kurikulum itu terkandung nilai-nilai bela negara itu bisa ditanamkan kepada calon-calon guru di lingkungan khususnya di perubahan tinggi negeri yang kedua peningkatan wawasan atau kompetensi dalam bidang keilmuannya itu penekanan daripada revitalisasi kurikulum oleh sebab itu beberapa mata kuliah wajib saat ini seperti kewiraan itu sudah wajib dari dulu Oleh sebab itu kami juga mengirim beberapa dosen-dosen kita guru-guru besar kita untuk mengikuti lem hamnas ini juga dalam peningkatan wawasan Oleh sebab itu kalau Pak Sekjen membutuhkan pakar-pakar bela negara ini dari profesor kita juga ada Pak ini mereka ini kawan-kawan ini seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sofiarmah, Pak Prof. Rusdinal dan Pak Prof. Rusdi tadi Saya kira Bapak dan Ibu terima kasih sekali atas tanggapannya, pertanyaannya, diskusinya yang saya kira ini juga meningkatkan pemahaman kita begitu pentingnya bagaimana negara dan bagaimana kondisi negara kita saat ini Oleh sebab itu kita beri apresiasi dan aplaus kepada Pak Sekjen, Pak Widodo, Pak Dr. Widodo InsyaAllah, Pak Prof. Dr. Irwan Praikno, Gubernur Provinsi Sumatera Barat Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berikutnya penyerahan cenderamata untuk Bapak Laksamana Madia TNI Widodo MSC Dan juga ada cenderamata dari Bapak Sekjen untuk Gubernur Sumatera Barat dan UNP Kepada Bapak Sekjen, Bapak Gubernur dan Bapak Rektor kami persilahkan mengambil tempat atan dari Bapak Sekjen, Bapak Sekjen, Rabatnya Barat danwan 마음에urtas Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Akademika lainnya Beserta para guru besar UNP Kami persilakan mengambil tempat Terima kasih telah menonton 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 Indonesia Terima kasih telah menonton 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 Padamu Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton